Hai koning cintanya saya pasang AC baru Panasonic inverter XP5SKJ tapi nyetrum kata teknisnya wajar dan aman itu abang lagi dikibulin oleh teknisi abang ya kalau teknisnya bilang itu wajar dan aman berarti teknisi abang itu teknisi kangibul kang tepu-tepu ya itu AC abang tidak dipasang sesuai prosedur yang benar kalau ininya nyetrum bodinya nyetrum itu groundingnya nggak dipasang nih AC saya itu sama kayak abang XPU5SKJ juga ya AC Panasonic inverter juga tapi nggak nyetrum tuh sedikitpun nggak nyetrum karena saya pasang sesuai prosedur yang benar grounding saya pasang grounding itu apa ini abang buka disininya ini posisi AC saya ini lagi hidup ya hidup lagi ngalah nah nggak ada setrum sama sekali ya di di bodi-bodinya ini ya grounding itu yang mana yang ini nih jadi abang lihat nih kabel ini ada ada tiga ya satu nah ini ini tuh ada apinya ya nomor dua nomor tiga nomor tiga ini eh nomor empat ini dia ada empat kalau apa namanya inverter itu ada empat ya satu satu dua tiga empat grounding nah grounding ini yang keempat ini grounding ini dipasang nih nih 1 2 3 4 tuh ada empat kabel yang grounding yang di sini itu dipasang kalau nggak dipasang AC imparter itu ya gitu nyetrum ya nyetrum efeknya apa efeknya kalau ada orang kaget megang gini si pencuci AC nya atau orang yang iseng pegang ini terus kepegang tiba-tiba kaget jatuh terus meninggoy amin amin ya Nah itu efeknya lalu AC listrik abang bisa boros karena apa karena ya listrik yang ada di bodi ini bocor kebocoran listrik kalau abang pasang nanti grondingnya hilang pocornya itu hilang nih sama kayak gini hilang nanti Hai kalau abang udah terlanjur pasang kabel IC3 kayak gini nih C3 nih sama ya saya pakai IC3 nah abang tinggal ambil isi kabel satu lagi nih tambahin tinggal pasang di sini satu di grounding posisi grounding nanti di indoornya juga di slot grounding juga sama pasang gini sambungin ya grounding di sini lalu di indoor AC nya gronding juga kayak gitu kalau teknisi bilang atau user bilang wah di rumah gua nggak ada instalasi grounding udah lu pasang aja pokoknya ya pasang grounding di sini pasang grounding di indoor AC nya udah ikutin aja sesuai prosedur yang benar ya listrik di rumah gua juga sama instalasi grounding nya juga nggak ada tapi gua pasang di AC gua nih gua pasang grounding pasang grounding hilang ya buktinya aman nih aman nggak ada kebocoran sama sekali ini posisi AC gua lagi hidup ya ini kita buktikan kita pasang tangan pernya kalau posisi AC ini lagi hidup tuh 1,5 ya tuh 1,5 ampere nya tuh 1,5 ampere nya 1,5 ampere nya kelihatan nggak tuh 1,5 ampere ya udah pasang aja itu AC abang dipasang asal-asalan tidak sesuai prosedur yang benar lalu efek berikutnya garansi pabrikan AC abang bisa aja gugur tidak berlaku karena apa karena AC ini dipasang asal-asalan tidak sesuai prosedur yang benar ya jangan mau dikibulin dan desi bang jaman sekarang abang bisa nyari info banyak ya bisa nyari info dimana aja pasang ikutin semua sesuai anjuran pabrikan panduan pabrikan petunjuk pabrikan pasti AC abang aman ya kerusakan pada AC itu 70% karena penyebabnya tenisi ok non tenisi yang pasang AC asal-asalan ya pasang AC orang asal-asalan tidak sesuai prosedur yang benar kayak gitu bang aman tuh dipakum pakai alat pakum usus AC minimal selama 15 menit maka hasilnya kayak gini nih basah dua-duanya tuh ini normal ya untuk teman-teman pengguna AC kalau ada air netes basah dua-duanya itu justru normal ya nah kalau bisa kan basah yang kecil doang yang gede enggak nah itu sama biasanya AC abang itu dipasang asal-asalan nggak dipakum cuman dikejos-gejos pakai freon doang jadi yang kecil basah yang gede enggak tuh lihat nih basah dua-duanya suaranya enggak ada suara sama sekali ya Panasonic Imperator itu super halus suaranya senyap ya lihat aja ini posisi ACnya hidup enggak kedengeran sama sekali kan suara kompresornya cuman kedengeran hembusan dari angin kok pennya aja dari angin kipasnya aja solusinya abang gimana ya itu abang pasang ya kalau abang udah terlanjur pasang kabel IC3 abang beli ambil lagi si kabel 1 nih kayak gini kayak gua gini pasang di grounding disini nih nah ini posisi grounding nanti sambungin terus tarik ke indoor ke indoor ACnya di terminal listrik di indoor AC juga sama ada posisi grounding ini lambang grounding kayak gini ya yang buletan kayak gini grounding pasang ya teman pasang ya jangan mau ngikutin dan isi jangan mau dikibulin dan isi kalau dia bilang wajar dia bilang aman itu 100% penipu ya tidak wajar dan tidak aman yang wajarnya kayak gini nih wajar tuh AC Imperator itu kalau gak dipasang grounding nyetrum apalagi dekin panasonic itu gak dipasang nyetrum ya nyetrum selain berbahaya untuk orang lain bisa tersengat listrik berbahaya juga untuk ya bagian listrik bisa boros karena ada kebocoran arus terbuang sia-sia listriknya oke tuh gak jetrum ya tuh bebas kayak gini dong kalau dipasang sesuai prosedur yang benar kayak gitu ya bang oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih